Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal penyakit Ain Anda suka bersosial media Suka menunjukkan kekayaan Harta, wajah yang cantik atau tampan Maka Anda perlu berhati-hati dengan penyakit ini Penyakit yang tidak terlihat secara fisik dapat menimbulkan risiko serius Baik bagi diri sendiri maupun orang lain Dikenal dengan istilah penyakit Ain Beberapa budaya juga mempercayai bahwa pandangan negatif atau hasutan Sengaja ditujukan kepada seseorang untuk merugikan mereka Ada keyakinan bahwa penyakit Ain dapat berasal Dari pengaruh makhluk halus yang dapat mengirimkan energi negatif Atau memanipulasi individu Penyakit ini berasal dari pandangan mata yang terkait dengan perasaan hati Khususnya perasaan iri dan dengki Ain juga dapat diartikan sebagai pandangan terhadap suatu objek tanpa disertai kesadaran Akan kebesaran Allah Dimana terjadi lupa dalam rasa kagum terhadap yang dilihat Dalam prospektif non medis Penyakit Ain diakini terjadi karena pengaruh mata jahat yang mampu menghasilkan energi negatif Yang menyebabkan gangguan pada kesehatan seseorang Sahabat, pernahkah mendengar penyakit Ain? Apa itu Ain? Ain berasal dari kata Anayainu Yang memiliki arti terkena sesuatu hal dari mata Maksudnya penyakit ini berawal dari pandangan penuh kekaguman orang lain saat melihat sesuatu Pandangan kagum tersebut kemudian diikuti oleh respon jiwa yang negatif Penuh kedengkian Dari situlah penyakit Ain bisa menimpa orang lain Penyakit Ain pun bisa muncul karena pandangan penuh kekaguman tanpa diiringi zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga bila kita melihat sesuatu yang membuat kita kagum Maka dihancurkan untuk mengiringinya terlebih dahulu dengan zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Agar tidak jatuh terhadap penyakit Ain Tanda seseorang terkena penyakit Ain Ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan apabila kita sedang mengalami penyakit Ain Berikut adalah tanda-tandanya Yang pertama selalu merasa cemas dan was-was Orang yang terkena penyakit Ain biasanya dilanda perasaan yang tidak tenang Ia kerap merasa cemas dan was-was Meski kondisi di sekitarnya sedang baik-baik saja Orang yang terkena penyakit Ain tetap merasa ketakutan Rasa cemas tersebut tidak jelas penyebabnya tetapi ia bisa merasakannya Yang kedua selalu merasa dingin dan panas secara tiba-tiba Dalam waktu yang berdekatan Orang yang terkena penyakit Ain pun kerap merasakan tubuhnya terasa panas dan dingin secara mendadak Hawa panas dan dingin itu muncul tiba-tiba tanpa ia sadari Yang ketiga selalu merasa terasing dan murung secara tiba-tiba Jika merasa diabaikan, sedih dan kurang bersemangat menjalini aktivitas Maka berhati-hatilah bisa jadi diri sedang terkena penyakit Ain Orang yang terkena Ain jiwanya mudah bersedih tiba-tiba Padahal sebenarnya tidak ada yang perlu disedihkan Yang keempat sering merasa ngantuk walau sudah cukup tidur Bila mudah mengantuk padahal durasi tidur sudah cukup dan tidak sedang beraktivitas yang melelahkan Maka berhati-hatilah bisa jadi kita sedang mengalami penyakit Ain Yang kelima, susah tidur Orang yang terkena penyakit Ain juga sering mengalami insonia Alias susah tidur Ia mengantuk dan ingin tidur tetapi mata sulit sekali terpejam Yang keenam, merasa tidak nyaman dalam kondisi ramai Senang menyendiri dari keramaian tanpa alasan yang jelas Padahal biasanya tidak pernah seperti itu Maka bisa jadi kita sedang terkena penyakit Ain Kemudian yang ketujuh, mudah marah dan emosi Emosi yang meledak-ledak dan sangat sensitif Tanpa alasan yang jelas pun bisa menjadi ciri seseorang terkena penyakit Ain Jadi berhati-hatilah Demikinlah beberapa ciri seseorang terkena penyakit Ain Semoga ini bisa membuat kita mawas diri Dan lebih mempertebal zikir Serta keimanan kita kepada Allah SWT Semoga kita pun bisa terhindar dari penyakit Ain Yang bersumber dari pandangan jahat orang lain Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!